Sempat saya tanyakan kepada Saudara Richard bahwa, dan ada pemberitaan bahwa pada saat itu Saudara Richard sempat diajak bertemu untuk menemui Kapolri. Dan Saudara Richard menyampaikan pada saat sebelum bertemu dengan Kapolri, dia bertemu dengan Saudara di ruang depan. Mohon maaf ya, saya bukan melakukan pembelaan diri terhadap keterangan Richard. Dari awal pada saat saya memanggil ke lantai 3 sampai dengan proses saya meminta untuk menceritakan skenario setelah kejadian itu, saya tidak pernah satu kalipun memaksakan, mengancam, ataupun meminta pertanggung jawaban apapun ke yang bersangkutan. Saya juga sudah menyampaikan bahwa pada tanggal 10, saya sempat memberikan senjata saya yang sekarang disita ini untuk dipegang oleh yang bersangkutan. Untuk berjaga-jaga kalau kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada yang bersangkutan. Termasuk yang mulia, pada saat yang bersangkutan diamankan di Mako Brimob, itu saya tidak mungkin melakukan paksaan ataupun meminta memaksakan dia untuk mempertahankan keterangannya. Mohon maaf ya, harusnya Richard itu mengaku di Mako Brimob ya, karena itu kesatuannya, harusnya itu. Dalam percakapan pun saya tidak pernah mengancam untuk dia harus mengikuti keterangan, ataupun mengikuti skenario, yang mulia. Di Mako Brimob pun dibawa dia ke rumah doa, diundang orang tuanya, yang mulia. Setelah masuk ke tahanan baris krim, saya tidak tahu apa yang dijanjikan kepada Richard, akhirnya kemudian menyatakan bahwa ini semua ada intimidasi atau paksaan, termasuk waktu menghadap Kapolri. Waktu menghadap Kapolri itu saya tidak melakukan intimidasi. Dia dikawal oleh wakil komandan Korbrimob waktu itu, yang mulia. Dijaga mereka. Saya tidak mungkin berani menyampaikan, eh kamu tidak ada yang mulia. Itu dia sampaikan, kalau saya hadir di situ, dia menganggap bahwa itu intimidasi paksaan. Mohon maaf ya mulia, saya bukan membela diri, tapi itu tidak mungkin lah. Mereka semua datang waktu itu dengan beberapa kombes dari Brimob, mendampingi waktu itu, yang mulia. Jadi kalau dia sampaikan, waktu menghadap Kapolri saya masih melakukan intimidasi, saya mohon maaf, yang mulia. Itu tidak saya lakukan, yang mulia. Tidak. Tidak.